Sehingga kumulatif sempetan saat ini, kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 666.219 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.051 orang, sehingga akumulasinya menjadi 47.896 orang. Kalau kemudian kita lihat sebaran dari kasus positif yang didapatkan hari ini, ada lima provinsi yang melaporkan kenaikan kasus yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, kita dapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian DKI Jakarta, 160 kasus baru dan 100 sembuh. Sulawesi Selatan, 154 kasus dan 42 sembuh. Sumatra Utara, 117 kasus dan 3 sembuh. Papua, 55 kasus dan tidak ada laporan sembuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.